musik 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 ok, halo, fandom halo halo, boleh lari dulu gak sih soalnya sekarang depan ujung ujung yang paling gede Goyak 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 Gitar Vokal Goyak Icang Gitar Rhythm pagi dong gue Gue Epoi bahas sama backing vokal ok... kita ngebahas jalanan dari jalanan dari jalanan dari kemana? eauah aja nih lebih bagus bahasanya hahaha Rendam sebenarnya itu kebentuk tahun 97 akhir ya 97 akhir Mungkin personil aslinya Sebenarnya cuma Icang doang 97 akhir Kemudian awal 97 gue baru masuk Nah sebelumnya rendam itu Generenya lebih ke Penghardcore ya Penghardcore Gue masuk ke tahun 98 Awal 98 Itu udah mulai geser genrenya Tepang Jadi hidup kita Lebih banyak opres Biar pangskinet ya Sekinetan ya Kayak terus Setelah 98 Itu udah mulai Ganti polmi lagi ya Nanti polmi berapa kali bungar-bungar pasang pesoni lah Lalu di tahun Epo masuk ke tahun berapa 2000 ya Sebelum Apa sebelum pangklinik ya Pangklinik ya Sebelum pangklinik Sebelum pangklinik Kalau itu Gue ya belum 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 join Pangklinik masih Masih adoy Jadi gue gabung Setelah tahun 2000 Untuk pangklinik kita ada dua Tahun 2001 sama 2006 Sebelum pangklinik Setelah pangklinik Kita baru ngelola pul-album Itu Juga save the friendship Tahun 2001 Lalu 2006 Dari pul-album Itu step ahead Ditambah ya Album kompilasi yang beberapa Ada mencepat di Hozal Empat Kompilasi Tidak Kompilasi Empat Empat Kompilasi Dua pul-album Semangat merdeka Semangat merdeka itu Menurutnya gini Kita Vakum itu tahun 2006 2006 Kita Sudah susah ngumpulnya nih Tahun 2022 Kita ketemu lagi Kita main Perdana di New F-West 2002 Dong Pember 2023 Kita memutusin untuk Mulai berkarya lagi Nah Awal mulanya Semangat merdeka itu Karena Kita bawa spirit baru nih Kita baru ketemu Berkumpul Kita masing-masing Bawa spirit baru Buat random Tentunya Masing-masing Personel juga Sudah Apa namanya Sudah berbeda ya Dari cara berpikir Kematangan Dan lain-lain berbeda Jadi Semangat baru itu Kita gabung nih Kama tu lagu Kebetulan Kita target dari situ kan Di Kemerdekaan ya Jadi Agak Nyambung nih Semangat yang kita punya Untuk Mulai berkarya lagi Terus kita ngajak Teman-teman semuanya Untuk Apa namanya Bertemu lagi nih Bertemu lagi nih Dengan semangat yang baru Ya kita Ya kita Inilah kita Jadiin Semangat-semangat merdeka lah Untuk Apa namanya Titik awal Baru random Kembali kembali ke Permusikan di Skena ini Jadi momennya Pas Jelasan Sekaligus Sekaligus Momen Waktu Kereken Betul Semangat merdeka Semangat merdeka Metal Punk Sekarang ada Unsur sekalanya Juga ada Unsur Regenya Jadi Jadi Yang kebatangan Semuanya Personel ya Misinya Beda-beda lagi Nah kita gabungin Ulang lagi Biar ngeklop Ketemunya Ya Ada Ada yang ingin Ada unsur Regen Yang metal Tetap ditahankan Seperti Tetap ditahankan Gitu Tapi ada Yang pengen Agak Agak Slow Turun Gitu ya Karena kan Jamannya juga berubah ya Oh shit Umurnya juga berubah Umurnya juga berubah Untuk kenceng juga Lumayan Buat tenaga Buat kita sekarang ya Nah kalau Tadi kan dibahas Masing-masing Personel Ini Background Sikit Gitu Boleh Apa aja sih Masing-masing Yang Jadi Lebih banyak Bersentuhan Sama metal Sih sebenarnya Dari awalnya Di After all over Terus terakhir Terakhir Ini Project Sama Mul Eternal Madness Di Lemurian Codex Jadi Lebih banyak Di Petal Metanya Lebih banyak Di metal Ya Eternal Madness Bali Ada Projectan Di Lemurian Codex Kalau gue Dari awal Dari gue Memang Lebih ke Punk Ya Jadi Backernya Punk Punknya Skinhead Jadi Arahnya Gak jauh-jauh Dari situ Kalau gue Sama Marisi Gak jauh Beda Karena Dulu Emang Kalau Aris Dulu Punya Punya Ben Juga Jadi Kalau Misalnya Gue Enggak Mentok Nih Mas Aris Emang Dasarnya Pang Mas Skinhead Dari Gue Bingung Nih Gue Gue Gak Jelas Nih Kayaknya Gue Dapat Warisan Itu Dari Abang Gue Itu Band Band Rock Dari Tahun 70an Terus Gue Sendiri Kenal Itu Udah Dari Joy Division Norise The Smith Siguros Wizard Makanya Gue Bingung Gue Apa Gitu Efek Juga Gue Makan Gitu Gue Bingung Gue Terserah Lo Putus Yang Mana Itu Gitu 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 Di Single Yang Sekarang Emang Renda Sengaja Akan Menggeser Genre Sikit Jadi Akan Campuran Skanya Akan Lebih Banyak Situ Lebih Ke Apa Skank Apa Skoing 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 Kalau Gue Sering Lebih Sering Dengerin Rancid Sik Mas Mesin Yang Sampai Sekarang Dengar Mesin Mesin Kalian Balik Lagi Sudah Siap Rilis Ini Sain Single Ini Sudah Melihat TV Atau Album Untuk Rencana Kedepan Kita Untuk Setelah Single Ini Kita Rencana Untuk Rilis Full Album Full Album Insya Allah Rencana Di Akhir Oktober Nanti Rilis Full Album Nanti Mungkin Diikutin Sekalian Sama Promoter Pertar Random Ini Akhir Memilih Walaupun Tadi Ada Menit Pang Ya Sebenarnya kalau dibilang, gue pang, gue metal, itu kan persepian orang, nilai masing-masing musik kita kayak apa ya. Tapi kalau kita sendiri, nilai pang itu adalah sebagai ekspresi kelebasan kita untuk membuat karya, untuk bermusik ya. Jadi walaupun entah nanti jadinya apa, orang mendilangnya ini, lu bukan pang, ini atau yang lainnya ya. Tapi buat gue pang itu lebih ke dari kitanya ya, musik kitanya sih, seperti apa. Kalau dibilang orang, orang dendam pang. Itu mungkin nilai dari background kita sebelumnya orang latihan apa. Kita bermusik musik, langsung dicapai pang gitu ya. Kalau gue sendiri sih lebih kayak itu, orang bisa ngeri apa aja sih, musik kitanya, benar kita ngeri apa aja ya. Tapi secara prinsip, secara apa namanya, ideologi, kita menganut pang. Soalnya gini ya, apa kalau menurut gue, kondisi dulu sama sekarang itu kan udah beda. Dulu kita pang identik dengan anti kemapanan, bla 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 segala macem gitu kan. Tapi seiring perkembangan waktu yang sekarang, banyak yang mungkin gue berani bilang sedikit salah persepsi, tapi itu kebebasan masing-masing individu lah. Kalau gue pribadi sendiri, gue cuma, mungkin nambahin Aris, mengekspresikan diri, gimana sih cara lo untuk bisa jadi diri lo sendiri tanpa lo pura-pura harus kelihatan bagus, baik di depan semua orang gitu loh. Ya, kalau emang, apa, kelakuan lo begitu ya begitu, tapi tanpa lo merugikan orang lain. Kurang lebihnya sih, gue lebih ke arah situnya. Terlepas di anti kemapanan atau apa ya, itu prinsip hidup mereka gitu ya. Jadi jangan modal apa ya, spike gini, wih anak pang ya? Enggak juga gitu kan. Sekarang banyak lah anak-anak yang itu dandanan udah macem-macem, tapi mereka ditanyain pang itu apa, mereka juga bingung gitu kan. Intinya, ya lo harus jadi diri lo sendiri. Gimana cara lo mengekspresikan diri lo, kalau lo setuju ya setuju, kalau enggak ya lo enggak gitu. Jangan palsu lah hidup lo, gitu aja sih. Cuman bagus sih. Gue udah latihan. Oke, terakhir nih, ada rencana ini gak setelah, setelah wilis? Jadi aku bilang, kalau misalnya, Sekarang nih, berubah banget ya, kadang-kadang, Tidak ada rencana ini yang lain-lain di luar, Di kawasan kalian sendiri, siap gak sih? Misalnya bahkan, Bintang di, Bintang internasional, Misalnya, kalau gak sih? Kalau untuk itu sih, Siap-siap aja sih, kita gitu. Rencana tur juga, Kita udah siapkan juga, gitu. Tampil di panggung-panggung internasional juga, ya. Insya Allah siap. Palingan sih ini, Nunggu materi kita ya, Di Oktober itu ya, Itu sih titik-titik baliknya, Random kali ya, Karena hampir 16 tahun kita yang gak berkarya gitu. Cuma ngandelin, Apa namanya? Kompilasi doang, gitu aja lagunya. Jadi, Kemarin kita putusin, Kompilasi ini, Itu lagi lagunya. Cuma beda-beda kompilasi, Lagunya satu aja, Makanya, Pas kemarin coba ya, Kita buat lagu yang beda lah. Buat semangat yang kiti-kitanya juga. Oleh inspirasi. Iya, berinspirasi. Banyak teman-teman juga kan. Yang bedennya. Menemani pengen aktif, Tapi dengan kesibukan yang lain. Betul sih. Kita juga pengen inilah. Jadi, Mungkin titik baliknya, Nanti di tanggal, Di bulan Oktober akhirnya, Kalau kita, Insya Allah emang, Kerja targetnya disitu. Baru kita bisa, Emang sih rencananya motor mah, Udah ada waktu itu, Sebelum, Sebelum kita rilis kemarin. Cuma bareng sama band teman gitu kan. Tapi belum kesampaian, Jadi kita rilis dulu aja dulu. Sampai akhirnya, Goya bikin, Udah coba, Kerjain lah album, Dikasih batas waktu sampai Oktober. Udah kayak hujan negara. Kayak gitu deh. Titik baliknya nanti, Di tanggal, Di bulan Oktober akhir. Masing-masing deh, Kalau kalian tuh, Pengen kolaborasi, Misalnya, Sampai, Dikasih batas musisnya, Bersambung. Bebas deh, Lokal, MENG ya. Kemarin, Sempat kita ngobrol-ngobrol, Ada, Ada keinginan kolaborasi, Di album ini, Pengen kolaborasi, Dengan Mike, Marginal. Kemarin, Sepilihannya antara Mike, Marginal, Atau Bobby SID. Sama sih, Goya. Karena kita nih, Apa namanya, Mencoba untuk, Kembali lagi nih ya, Untuk berkarya. Ada pengen, Berkolaborasi dengan, Musi-musi, Kawan-kawan kita yang, Sekarang-sakarang itu masih eksis. Ya, Anggapannya kita, Reuni lah, Gitu ya. Yang dulunya, Sudah seperti kesampaiannya, Kita mau coba, Wujudin ke depannya ya. Bener tadi, Dengan SID, Dengan Marginal. Nanti di album baru, Ada juga kolaborasi, Satu lagu, Dengan Klinik Jiwa, Jembalan dari, Pang Klinik juga gitu. Ada satu lagu, Kolaborasi, Alance Man baru, Dari random, Satu lagunya, Dari Klinik Jiwa. Apa nih, Apa nih, Apa nih, Apa nih, Jum'nya, Apa, Goresan waktu, Yang kolaborasi sama, Klinik Jiwa. Kalau gue sih, Masih sekitar lingkaran punk kali ya. Tapi sih, Kalau gue sih, Idola gue sih amat albar ya, Dari dulu sih. Gak kesampaian, Gue tuh satu panggung, Pengen gue bener. Sama God bless gitu, Bisa main. Mudah-mudahan. Itu doang sih. Cuma saat ini, Mungkin masih lingkaran punk, Skin, Suka, Malah kayak gitu-gitu sih. Di satu saat sih, Pengen, Sama Om Amat albar. Kalau di pas ganteng ya. Iya. Gue siapa ya? Gue bingung. Gue pengen sama kakak seleng kali ya. Itu orang, Gaya hidupnya keren banget. Dari mulai belangsak ya. Akhirnya dia udah pada bener. Ini kalau, Kalau, Eh kakak seleng, Kalau lo denger, Random 97 nih. Kalau emang ini, Bisa, Mudah-mudahan ketemu jalannya. Mimpi doang. Oke, Terima kasih banyak. Amin, Amin. Boleh musik, Let the music speak. Malah, Terima kasih.